Seperti halnya mukha syafah, tidak kemudian hal yang terlintas dan terbuka secara rahasia Menurut batin orang-orang soleh, lalu diceritakan kepada halayak ramai, tunggu dulu Kalau sekiranya menjadi berita yang membuat gaduh, timbul fitnah, timbul saling mencacimaki curiga Itu tidak membawa kemaslahatan Maka kadang-kadang orang-orang yang dianugerahimu kasyafah ini Untuk membuka rahasia seseorang, dilihat asas manfaatnya Ketika memang bermanfaat untuk memperbaiki diri orang itu disampaikan empat mata Empat mata Berapa kali para guru-guru kita mulia Dianugerahi mukha syafah Ada yang untuk diri beliau sendiri Yaisam Sul Arifin Dalam satu riwayat dari beberapa sumber Saat menjelang kewafatannya sudah memberitahu Hari kewafatannya Tempat lokasi minta diwafatkan di barat masjid Dan para pengurus pesantren ketika itu Beberapa orang sudah mendapatkan informasi dari beliau Sedangkan Kiai As'ad masih sedang ditahan oleh belanda Dipenjara oleh belanda Dengan berbagai tuduhan Begitu juga Kiai As'ad Beberapa kejadian menunjukkan muka syafah beliau Telipati antar para wali Seperti kisah Kiai As'ad dengan Kiai Hamid Pasuruan Yang saling merindukan Lalu tiba-tiba Kiai Hamid datang ke Soekorjo Padahal baru beberapa waktu yang lalu saja Kiai As'ad rasan-rasan pada santri Engkok kerongka Kiai Hamid Pasuruan Tak berapa lama beliau datang Lalu saling bercanda Kiai Hamid ini telinganya panjang Bukan hinaan ini Bukan Kalimat yang menghina Tidak Maksudnya panjang Mendengar Suara Kiai As'ad yang ingin Bertemu Kiai Hamid Padahal dimana Di Pasuruan Tidak ada akses Handphone Tidak ada Media Komunikasi seperti hari ini Dan itu baru diucapkan di Di Musallah Turun dari Musallah Pengajian Beliau menyampaikan Rasa rindunya Dengan Tawadu Dan Bercanda Kiai Hamid Bukan Bukan saya yang panjang Teringanya Lisannya Sampian yang panjang Sampai ke Pasuruan Ya bukan Benar-benar Lisan Memanjang Begitu Bukan makna Hakiki Tapi Majazi Bahwa disitu Suara Hati Hati Kiai As'ad Sampai terdengar Dan itu Tasliah Hiburan Jadi Mukha Syafah Karomah Bagi para Wali Allah Bukan kebanggaan Tapi Digunakan Sebagai Penguat Perjuangan Pelipur Kelara Sehingga Ada Hiburan Untuk Semangat Kembali Berjuang Kiai Fawait Juga Begitu Beberapa Orang Dikasyev Yang Mungkin Pernah Mendengar Ceramah Siapa Tuan Guru Beberapa Waktu Yang Lalu Masih Menjadi Keamanan Di pesantren Ada Pertemuan Di Aula Lalu Kiai Fawait Tanya Kepada Para Pengurus Termasuk Keamanan Mari Santri Kepi Ampun Ampun Beliau Seperti melihat Telapaknya Telapak Tangannya Ada Kepada Dengan Tengah Alas Tengah Betul Ada Santri Di Tengah Hutan Entah Sedang Bermain Silat Atau Main Bola Adalah Waktu Itu Sedang Ada Kegiatan Santren Begitu Juga Para Kekasih Allah Dikisahkan Kehasim Zainih Paiton Tanjung Ada Santrinya Nyeletuk Ingin Menguji Kewalian Sang Guru Kadang-kadang Aneh Santri Oknum Santri Itu Penasaran Antara Yakin Dan Tidak Tentang Karomah Gurunya Di Bis Naik Kendaraan Bis Lalu Dia Sengaja Menggoda Wanita Di Atas Bis Dengan Cara-cara Tertentu Pelecehan Di Atas Bis Yang Tidak Ada Orang Mengetahui Mungkin Kecuali Si Wanita Tersebut Sebagai Korban Pelecehan Kadang-kadang Ada Saja Kesempatan Dalam Kesempitan Ketika Antri Berdesak Desakan Itu Pikiran Nakal Macam-macam Berpura-pura Antri Padahal Modus Lalu di hatinya Terpersid Ah Tidak Mungkin Kalau Memang Kihasim Zaini Waliullah Saya Pasti Ketahuan Nakal Seperti Ini Turun Dari Bis Masuk Kepondok Tiba-tiba Dipanggil Oleh Teman Kamarnya Kamu Dipanggil Iyai Ada Pak Tumben Iyai Manggil Saya Dari Ribuan Santri Kemudian Saya Dipanggil Secara Khusus Dipanggil Dimasukkan Ke Kamar Tidak Ada Orang Yang Tau Lalu Dipegang Kemaluannya Jaga Kemaluan Muin Keringat Dingin Langsung Ketahuan Hati-hati Menjaga Batin Murid Terhadap Pandangan Batin Guru Boleh Jadi Gurumu Itu Tahu Tentang Batinmu Tapi Dia Tidak Mengungkapkannya Sebagai Rahasia Yang Ditutupi Tetapi Didoakan Ditangisi Agar Engkau Menjadi Orang Yang Diberi Petunjuk Tidak Semua Kemudian Di Beberkan Diomongkan Karena Itu Aib Seseorang Kadang Disampaikan Secara Umum General Perbuatannya Kesalahannya Tidak Individunya Maka Waspada Dengarkan Pahami Bahwa Itu Ada Pelanggaran Yang Bisa Menular Menjadi Penyakit Virus Di Kalangan Para Santri Kembali Kepada Ayat Bahwa Ketika Setelah Tiba Adab Itu Allah Seleksi Orang-orang Khusus Yang Selamat Nabi Hud Dan Orang-orang Yang Beriman Dengan Bentuk Kisah Siksaan Yang Tadi Sudah Digambarkan Begitu Memedihkan Memekatkan Telinga Dan Meremukkan Badat Orang-orang Yang Selamat Inilah Yang Terpilih Dari Siksa Mengerikan Itu Dan Menyelamatkan Siapa Kami Allah Subhanahu Ta'ala Dan Para Malaikatnya Biasanya Kalau Mutakallim Al-Ghayr Disini Menunjukkan Bahawa Allah Memberikan Pertolongan Dengan Menggunakan Hukum Kausalitas Hukum Alam Ada Malaikat Yang digerakkan Untuk Menjelamatkan Orang-orang Beriman Min Azab Ghalid Den